Jadi, sekedar informasi awal, Monika ini adalah pemenang gold medal ya? Iya. Dan silver juga? Iya. Pekan ilmiah mahasiswa nasional. Halo teman-teman, ini lagi di kelas, mumpung jamnya kosong. Ada beberapa teman-teman, disitu ada indah. Masuk dah. Masuklah, ini namanya indah. Jomblo. 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 Ada kafe, ada Rohmah, ada Monika. Nah, hari ini... Nanti. Promonya nanti, promonya nanti. Ini pengusaha banyak di sini. Ada pengusaha persewaan ht. Indah, httmalang. Add httmalang. Nanti lihat di link deskripsi. Sama si Rohmah yang kemarin baru masuk media online. Karena... Menurut saya penerbitan, sementara pun saka. Oke. Sama akrilink. Semua nanti ada di deskripsi teman-teman. Jadi, kalau teman-teman semuanya lagi lihat video ini, nanti bisa link deskripsi. Dan teman-teman kalau kebetulan lagi ada di Malang dan membutuhkan fasilitas dari teman-teman ini, nanti bisa dilihat di link deskripsi. Dan teman-teman PLS ini semuanya ya. Jadi, teman-teman PLS di seluruh Indonesia ini mungkin bisa jadi inspirasi. Yes. Tepuk tangan dong. Ya, ini tadi dibayar ya teman-teman. Nah, hari ini teman-teman kita mau ngobrol sama salah satu alumni PLS ya. Alumni S1 PLS Universitas Negeri Malang yang punya cerita inspiratif sekali. Jadi, buat teman-teman di seluruh Indonesia. Mungkin nanti si Monica ini bisa jadi apa ya? Panutan. Contoh. Junjungan. Atau apalah istilahnya. Jadi, sekedar informasi awal, Monica ini adalah pemenang gold medal ya? Ya. Iya. Dan silver juga? Iya. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Bayangin, PIMNAS. Dia dapat juara satu untuk kategori? Presentasi. Presentasi ya? Boleh diceritain nggak? Apa sih karya apa yang dibuat sama Monica? Dulu kok bisa sampai terus PIMNAS. Kan PKM aja, susahnya bukan main nggak? Nggak semua proposal di PKM itu bisa disetujui. Nah, ini Monica ini PIMNASnya. Jadi, ujungnya dan juara. Boleh diceritain nggak? Jadi, kita dulu berlima, kita bikin buku ini, Rakai Langit. Jadi, ini cerpen, kumpulan cerpen yang ditulis sama ketua saya, Teguh Dewangga. Ini ada 10 cerita pendek di sini. Dengan ilustrasi berwarna, tapi ada program Augmented Reality-nya. Jadi, ketika nanti di-scan, itu ada animasi ini. Push! Kenapa? Jadi, kita itu sampai, ini aplikasinya, Rakai Langit, bisa di-download di Google Play Store. Sementara ini. Oke, nanti ada di link deskripsi ya. Di desktop. Nah, di sini ada Let's Play-nya. Nah, ketika di-scan. Tentu nggak? Tentu nggak? Nah, ini... Nah, ada itunya. Ini saya lihat, audinya belum bisa di-scan. Nah, itu. Jadi, itu reality gitu. Nah, di sini ilustrasinya ada teman saya dari DKV. Terus, yang layout buku sama yang program ini. Itu saya. Dan untuk marketingnya dari teman saya, dua. Dari Fakultas Ekonomi. Eh, itu nggak sih? Oke, masuk-masuk. Nggak boleh lagi. Nah. Terus, bisa digunakan atau bisa dibaca lewat aplikasi tadi? Aplikasi ini. Iya. Nah, di sini, nanti per ilustrasi yang besar ini di pub-nya ini juga bisa di-scan. Buka, tapi harus lebih ya. Oh, gitu. Artinya Rp65.000. Wah, sepatu masih ya. Siap, siap, siap. Nah, gitu. Jadi, kita langsung buku ini. Buat perata kami di PKMK. Kemarin di Makassar. Oke. Jadi, produknya ini PKMK ya, Menir? PKMK dan PKMK. Kemudian evaluasi dan akhirnya bisa lolos sampai BIMNAS. Terus, pas di BIMNAS ditanya-tanya apa sih mengenai produk ini? Hmm. Di sini ditanya-tanya, kemarin itu cuma ditanya ada TIPO sih sebenarnya. TIPO di brosur. Jadi, kita kan PKMK. Sebetulnya itu ada brosur bagaimana penggunaan, penggunaan, penggunaan. Di situ ditanya, ini alurnya gimana? Soalnya ada TIPO. Jadi, nomor 2 itu ada double gitu loh. Jadi, pas panduan 1, 2, 2, 4 gitu. Itu. Semua masalah kecil ya. Terus, ditanya nanti itu kedepannya mau jadi apakan produk ini? Apa berhenti di sini? Apa berhenti di sini? Nah, saat itu kita bikin AR World gitu. Jadi, kita nggak berhenti di sini aja. Kita mau bikin bisnis transmedia. Jadi, nggak ada buku. Berarti masih banyak plan selanjutnya ya setelah? Iya. Jadi, kita mendoksi filosofi kopi gitu. Nah, gitu. Kan dari kopi, terus ada buku, ada filmnya. Nah, kayak gitu. Nah, kita berangkat dari buku, terus dikembangkan jadi merchandise. Rakai Langit ada. Kita beberapa itu dari pembatas bukunya dulu. Akrilik. Dari Akrilik, Rakai Langit ini. Terus, nanti ada animasinya sudah pakai sama-sama studio animasi di Malang gitu. Terus, nanti kita juga nggak menutup kemungkinan di lain-lainnya lagi. Uh, plannya udah sejauh itu ya Man ternyata? Iya. Wah, gitu teman-teman. Jadi, ternyata tidak berhenti pada prestasi PIMNAS itu saja. Si Monika ini mau mengembangkan produk yang sudah dihasilkan. Tentunya juga olaborasi ya Man. Ya. Tidak hanya PLS. Jadi, teman-teman PLS di seluruh Indonesia. Dan teman-teman yang lain juga bisa berkolaborasi menghasilkan sesuatu. Yang tentunya juga bermanfaatkan untuk orang lain. Dan prestasi yang dihasilkan oleh Monika ini kan nggak tiba-tiba ya teman-teman. Mungkin, oh mungkin ikut PKM terus kebetulan beruntung terus lolos PIMNAS. Kan nggak mungkin kayak begitu. PIMNAS men nggak mungkin. Hanya beruntung saja. Kan juga mesti ada kemampuan juga yang dipunyai seorang Monika dan teman-teman. Jadi, kalau diruntut ke belakang dulu Mon. Dulu pas, kenapa sih kok tertarik dalam hal-hal PKM dan lain sebagainya. Kan tentunya juga pas masuk PLS dulu kan ada apa yang kasih support, nggak ada yang mengarahkan. Kan itu awal-awalnya gimana sih kalau tertarik? Jadi, dulu itu sebetulnya ini saya kenal sama teman saya desainer komunikasi. Kita sama-sama ada di komunikasi. Dia itu sebelumnya pernah ikut PIMNAS juga tapi nggak lolos yang tahun kemarin. Sama yang ketua saya ini juga. Jadi kenalnya dari situ mereka berdua itu. Terus pengen bikin IGD buat PKM lagi. Soalnya ketagian mereka itu. Soalnya mereka berdua target harus sampai emas gitu. Waktu itu yang satu ketua saya Tegu Dewangka ini memang dia fokus di bidang penulisan gitu. Yang satu bidang ilustrasi desain. Nah ketika itu mereka berdua pengen melaburasi kan itu. Pengen jadi bikin buat sebuah. Nah, kan kalau buku itu sudah biasa gitu. Iya mainstream ya. Apalagi kalau penerbit besar sudah banyak itu. Kalah sama yang yang sudah lalu. Nah, waktu itu ngajak saya. Kebetulan saya dulu itu pengennya skripsi itu bikin media kayak jini. Updated reality. Cuma nggak di asesi. Oh, makanya beda sekarang. Nah, saya itu diajak sama mereka berdua. Kebetulan saya didapuk jadi lewaternya sama di programnya ini. Nah, dari situ akhirnya kita bikin buku. Buku berbasis augmented reality. Nah, ceritanya di buku ini berbasis kearifan lokal juga. Jadi kalau di PLS, indigenous learning. Ya. Bateri kemarin itu. Gitu. Jadi akhirnya dari situ. Terus kita memang berempat ini. Satu dari marketing. Kita memang PKMK jadi perlu marketingnya. Nah, kita berempat memang sudah target di mana caranya kita lulus. Nanti itu ada kenang-kenangannya itu. Menghasilkan sesuatu. Dan memang kita berempat target emas gitu. Seenggaknya kita bawa emas lalu enggak perak gitu lah. Tapi kalau namanya target itu, jangan masang yang bawahnya ya. Langsung atasnya. Target sekalian tinggi ya. Kalau namanya target. Iya. Kalau saatnya pasang yang bawahnya itu. Ya sudah enggak dapat apa-apa gitu loh. Jadi kita langsung target emas. Keren. Jadi segera informasi juga teman-teman. Monika ini UM itu dalam PIMNAS menghasilkan satu emas, dua perak. Dan Monika ini menyumbangkan satu emas, satu perak. Berarti kamu mengkontribusi dua per tiga prestasi dari UM. Iya. Dan ini masih opelas loh teman-teman. Jangan dianggap bahwa kita kan sering mengecilkan diri kita sendiri ya. Dari jurusan yang kecil, mahasiswa yang tidak terlalu banyak. Tapi buktinya Monika bisa nih. Tentu saja dengan berkolaborasi dengan jurusan-jurusan lain. Gitu ya Monika. Jangan asik sama dirinya sendiri gitu ya. Iya. Jangan asik sama ilmu yang sudah ada dengan kita gitu loh. Harus keluar dari jalan yang menurut saya. Keluar dari zona nyaman gitu teman-teman ya. Kenapa ilmu lain? Keren sih pesannya. Terus menurut kamu PLS yang sekarang yang kamu lihat itu kan. Kamu kalau di kelas kan biasanya ini informasi untuk teman-teman ya. Kalau Monika itu kekaitannya di kelas atau ketika memberikan masukan dan lain sebagainya. Itu mesti dikaitkan dengan kreatif. Kreatifitas anak-anak muda gitu. Jadi menurut kamu PLS, anak-anak PLS itu harusnya kayak gimana sih sekarang. Anak-anak PLS itu jangan terlalu berpikir. Nanti kerjanya gini-gini aja gitu ya. Nanti itu saya harus. Pendilai, pamon. Iya. Coba itu aja. Jadi sekarang computer buka aja. Sekarang sudah banyak. Teman-teman industri kreatif yang bisa memandai kita gitu. Nah itu gak memandang kita dari latar belakang atau background pendidikan apa gitu. Selama kita punya ide kreatif, berarti kita bisa terjun di dunia itu sebenarnya. Jadi harus kreatif dan membangun rewakannya. Nah itu teman-teman. Jadi teman-teman PLS di seluruh Indonesia ataupun jurusan lain lah. Tidak hanya PLS aja. Jangan asik sama dirinya sendiri. Kolaborasi sama jurusan yang lain. Tetap terbuka. Dan jangan berhenti berdiskusi gitu ya. Iya. Terakhir buat teman-teman yang pengen PKM-nya tembus. Apa? PIMNAS. Yes. Pesannya nih. Apa? Pesannya. Nah dicoba aja. Apalagi yang sekarang masih mabah itu ya. Nah mabah PLS ini kan lagi hojatnya. Nah sekarang apalagi UM itu sudah gerincah memfasilitasi agar mahasiswa itu bikin PKM. Sudah dimaksimalkan aja fasilitas yang ada yang sudah disediakan oleh UM sekarang. Dimaksimalkan, dioptimalkan. Kalau punya ide-ide apapun itu dibikin aja. Ditulis aja dalam bentuk PKM. Apalagi sekarang UM juga mengadakan Pios. Nah Pios ini pekan ilmiah olahraga dan seni. Jadi itu nanti sebelum PKM-nya dikirim ke Dikti. Nah itu akan diseleksi oleh Universitas. Saya dulu juga gitu sih. Jadi sebelum. Oh bahkan sebelum sampai sampai ke Dikti harus disaring di sini dulu ya? Iya. Bukan itu harus disaring sih. Cuma kita aja dulu pengen ikut lomba. Jadi tingkat UM. Jadi memang diadakan UM sendiri tingkat Universitas. Nah kita dulu kebalik pemenangnya. Jadi kan kalau di Pimnas, juara satu itu presentasinya. Juara duanya itu poster. Nah kalau di dulu sebelumnya. Di tingkat Universitas. Yang pertama itu poster. Nah yang kedua itu presentasi gitu. Terus dari situ. Terus Monek itu kurang lebih 10 kali. Wow. 10 kali. Karena memang kita itu 2 PKM. Jadi kalau tim lain itu memaksimalkan 100% untuk proyek. Proyek yang satu gitu ya. Nah kita jadi memaksimalkan 200%. Wah. Dan itu PKM semua. Dan kita itu antara seneng dan bingung. Bingung gitu ya. Seneng bingung. Kenapa harus konsentrasi yang mana gitu. Iya konsentrasi yang mana gitu. Tapi yang leluh kayak gini. Tapi yang itu tetap kemana. Geren. Geren. Tapi kan teman-teman PLS atau jurusan-jurusan lain kan tidak hanya di UM. Mungkin ada di perguruan tinggi yang lain yang mungkin merasa dia. Wah kampus saya itu nggak sebagus di UM. Kamusnya biasa-biasa saja. Tidak ada fasilitas pendampingan dan lain sebagainya seperti yang di UM. Menurut kamu gimana? Pesannya buat teman-teman? Oh. Kalau gitu. Cari referensi aja. Referensi apa yang memang bisa dikembangkan. Dan lihat itu. Yang sudah berpengalaman di PIMNAS. Sekarang banyak di Youtube itu gimana. Caranya. Social media juga ya. Social media itu. Cara presentasi PIMNAS kayak apa. Terus model posternya kayak apa. Sudah banyak. Nah itu silahkan diadopsilah. Di contoh itu. Itu biar jadi strategi kita nantinya. Meskipun di Universitas itu nggak ada penampingan. Karena kita dulu awalnya juga nggak ada penampingan. Nah itu juga. Memang harus motivasi dari awal ya Monika. Kalau memang punya target tinggi. Harus bekerja keras. Gitu ya Monika. Oke terima kasih Monika. Hari ini sudah diganggu waktunya. Harusnya waktunya makan siang. Tapi saya cegah dulu sama teman-teman yang lain ini. Supaya bisa berbagi ilmu sama teman-teman di channel saya. Jadi nanti selainnya ada episode-episode lain. Yang mungkin akan saya kupas. Mengenai prestasi-prestasi mahasiswa. Kebanyakan mungkin dari PLS. Karena memang sahabat-sahabat saya yang ada di PLS banyak. Akan saya kulik informasinya. Supaya pemikiran kita lebih terbuka lah. PLS tidak hanya di situ-situ aja. Ada industri kreatif. Ada penciptakan buku. Desain layar dan lain sebagainya. Nah dari situ nanti kita teman-teman bisa terinspirasi. Teman-teman PLS di Indonesia bisa terinspirasi. Juga jurusan lain sih. Supaya terinspirasi salah satunya dari Monika ini. Oke terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe channel saya, Bayo Dilaksana. Terima kasih. See you. Terima kasih telah menonton. KONERINGンポrophaka columat rendah. cars of kayalika digunas. Terima kasih telah menup Claudio. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton